kasus tv led samsung 43 inch dengan tampilan seperti ini bergaris ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys pada video kali ini saya kedatangan led tv samsung 43 inch dengan kode UA435100 ya jadi di video ini saya akan mencoba bagikan sedikit trik atau solusi walaupun solusi ini sudah banyak senior-senior yang membagikan saya akan tetap membagikan juga biar lebih meluas ya atau bisa membantu buat teman-teman yang menonton video ini oke jadi tv ini sebelumnya saya sudah kerja-kerja saya coba cek-cek tegangan semua dan saya periksa semua fleksibel bahkan saya bersihkan fleksibel ya bahkan juga saya coba ganti fleksibel tikon jadi setelah saya coba kerja hasilnya masih tetap bergaris guys ya saya coba ini kita lihat ini saya sudah kerja-kerja hasilnya masih nampak seperti ini guys ya walaupun gambarnya sudah ada tapi tetap saja masih ada garis seperti ini guys coba kita lihat ya logonya saya akan menyalakan lagi ini logonya guys ya nah ini hasil yang saya coba kerja-kerja namun tetap seperti ini oke oke jadi tv ini tikon menggunakan tikon awo seperti ini ya nah saya sudah coba potong jalur alias menggunakan isolasi ya kiri kanan saya coba lepas sebelah tetap muncul garis saya coba lepas sebelah lagi sebelah kanan dan kiri itu tetap muncul garis guys ya jadi disini akan saya coba bagikan triknya saya sudah temukan solusi ya dengan bantuan dari beberapa senior disini kita fokuskan saja bagian lc1 ya lc2 disini jadi lc1 lc2 ini ada jalurnya ke panel tv bagian kanan disudut sini ya bagian kanan disudut lc1 lc2 ada disini kemudian di bagian kiri juga ada lc1 lc2 nah itu disudut ya lc1 lc2 oke oke jadi setelah saya coba lepaskan kiri kanan itu melalui isolasi lc1 tetap ya tetap nah disini kita akan fokus bagian lc1 lc2 oke mari kita lihat keterangannya disini guys ya untuk semua pin yang ini secara berurutan nah kita lihat dan fokus lc1 lc2 saja guys jika kita ukur pin ini terukur tegangan vgh dan vgl secara bergantian jadi itu normal guys ya normal nah sekarang solusinya itu kita modifikasi guys ya modifikasi kita akan mencopot tiga komponen ini atau resistor dan diodanya kemudian kita jumper bagian dioda guys ya seperti ini jumper bisa juga pakai kawat atau resistor 0 ohm seperti video ini ya untuk dua resistor diatas yang kita copot tidak usah diisi jadi seperti ini hasil modifikasinya sekarang kita coba nyalakan tv nya dulu ya jadi jika berhasil gambarnya bersih berarti modifikasinya cukup sampai disini namun ada juga biasanya masih tetap bergaris tidak menyelesaikan masalah ya seperti yang saya alami itu tetap ya tetap memang gambar sudah ada tapi tetap saja ada lompat lompat gambar seperti itu ya jadi kita kembali lagi kita perhatikan lagi kembali bagian sini ya disini solusinya lagi kita putuskan saja semua bagian kanan atau kiri dalam artian khusus untuk LC1 dan LC2 saja yang kita putuskan ya oke perhatikan di bawah resistor jumper ini ada 4 resistor jumper hitam ya tidak termasuk sebelahnya jadi khusus untuk yang saya garis hijau jadi caranya memotong ya adalah perhatikan jangan salah untuk khusus bagian kanan kita lihat warna pink ya 2 resistor jumper warna pink itu untuk LC1 dan LC2 bagian kanan begitu sebaliknya dengan bagian kiri warna biru jadi jika kita merasa bagian kanan ini bermasalah kita lepaskan saja resistor jumper bagian kanan untuk LC1 dan LC2 ya kita putus semua bagian kanan jadi jalurnya itu ada bagian sudut panel LC1 dan LC2 oke jadi hasilnya seperti ini guys ya saya lepaskan bagian kanan dan masalahnya selesai guys hasilnya seperti ini journey tidak tidak ada lagi bayang atau lompat lompat atau bergaris akhirnya selesai guys ya jadi seperti itu solusinya semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat